Presiden Jokowi Dodo dinilai memiliki peluang untuk merapat ke Partai Golkar. Pasalnya, baru-baru ini Jokowi mengaku nyaman dengan Golkar, terlebih partai beringin itu juga terbuka kepada dirinya. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Hoyrul Umam, pada Rabu 20 Desember 2023. Menurutnya, pasca hubungan Jokowi dan partainya PDIP merenggang, dan Jokowi sekeluarga tampak hangat dengan Golkar. Bahkan, sempat beredar kabar bahwa putra sulung Jokowi, Gibran Raka Bumingraka, bakal dikuningkan. Isu ini berhembus kencang saat Gibran diumumkan sebagai cawapres pendamping capres Prabowo Subianto. Namun, Umam berpandangan bahwa Jokowi dan keluarga tak ingin buru-buru mengambil langkah politik. Katanya, manuver Jokowi bergantung pada dinamika politik ke depan. Selain itu, Umam menduga bahwa Jokowi akan cenderung bermain aman. Meski renggang, Jokowi diakini akan mencari peluang untuk memperbaiki hubungannya dengan PDIP. Sebab, peluang rujuk antara Jokowi dan PDIP dinilai masih terbuka tergantung pada hasil Pilpres 2024. Namun, menurut Umam, jika upaya pendekatan Jokowi dan PDIP tak berhasil, Jokowi dapat berpindah haluan ke Golkar atau Gerindra. Opsi ini memungkinkan mengingat kedekatan Jokowi dengan Golkar maupun Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo. Sebelumnya, Jokowi mengaku nyaman dalam hubungannya dengan Golkar. Golkar pun tak menampik bahwa ada sinyal Jokowi yang hendak bergabung. Isu ini bermula saat Jokowi mengenakan dasi berwarna kuning saat hendak berangkat ke Jepang untuk kunjungan kerja pada Sabtu 16 Desember 2023. Ada pun warna kuning sangat identik dengan identitas partai Golkar. Dasi tersebut mencuri perhatian karena kepala negara terbilang jarang mengenakan dasi berwarna kuning. Terima kasih telah menonton!